Halo, dan selamat datang kembali di Shadow of the Tomb Raider Misi utama kita harusnya ke tempat ya Unuratu ya, kita mau Hmm... Mungkin merencanakan pembebasan Unuratu saya Saya kurang tau ya, tapi Hmm... Oh, sayangnya misi ini belum seperti beres ini, jadi Saat misi ini belum jalan, cuman saya pikir di bagian kali ini mungkin kita bisa Ke Tomb Ada dua kan ya, satu ada disini Kalau gak salah ini butuh pake Shotgun, dan kita udah dapet Shotgun kan ya dari tempat barusan Dan satu lagi kita butuh kesini, jadi mungkin kita jalanin yang disini, kita ngobrol sama orang disini yang di tempat Tempat Garden ya kalau gak salah ya Udah gitu kita mungkin kebuka arah Tomb-nya, udah gitu Kita jalanin Tomb-nya, semoga bisa dapet ya di satu video ini Bisa dapet dua Tomb, mungkin ke arah yang sini yang deket Kalau bisa, semoga gak gitu panjang ya, jadi Satu video bisa masuk dua Tomb, kalau misalnya kepanjangan ya udahlah ya Semoga jangan terlalu panjang sih Oke Dan kita mulai, tandanya iya muncul Oh gak kena Memalukan sekali Oh gak kena lagi Oh shit lah Ha Oke Oh nice Sekarang kita jual-jualin, karena di bagian sebelumnya saya lupa ya, belum ngejual-jual Barang, harusnya saya jual-jualin sih Tapi Eh, sekarang aja Oke Sell Sell semua Ini sell semua Oke Ini Kita jual setengah dia Ini juga setengah 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 Kayaknya maksudnya kita jual-jualin setengah aja dia Nice Uangnya ada banyak Oh, hampir penuh Ada kita jual juga Jual sedikit deh Oke, sedikit lagi Ya Oh, yang ini penuh Ini juga hampir penuh ya Oke, nice Uang kita banyak sekali Amo Oh Oh Wow Jadi perpuluh rati tembak itu mahal sekali Oke, nope Hmm Persenjataan juga Udah nge-cheat sih ya Jadi Gak perlu deh Dan langsung dapet lagi yang baru Oke Kita sekarang ke tempat side quest itu Rasanya semua deals itu Tump ya Tapi kalau bukannya Sudah lah Oh, nice Resource, thank you Ambil Oke Aku teman dari Abby Dia minta aku ketemu dia disini Kita punya map yang kita ingin Kita lihat Apa? Echamos un vistazo Hmm Este es un buen trabajo Buen detalli Me alegra veri que se ha retrasado Todos estos años Hmm You're familiar with it Puede que haya un poco más de polvo En el ati con estos días Pero nunca olvido Oh La abuela de Abby me pidió Que lo preparara Oh Oh Ya, I'm being here Three of them Do you see? Hmm Yo no los puse ahí Oh Oh Hidden ink Lemon Lemon juice Can be used as ink To There could be a heat fix Message hidden in the map Can I use your brazier? Seguro Adelante Oh Ah Como funciona esto Tapi aneh ya Lara Lara Laranja Organic So it will oxidize And turn brown When it's heated And a secret message Will appear Han pasado muchos años Crees que todavía se notara? As soon as Abby gets here We're gonna find out Find out what? Okay Y mira quien llegó I'm an angel Diego You know that No cuando eres pequeña Abby According to Diego Your grandmother asked him To make the map for you As a gift Why would I need a map Of the village? I know this place In my sleep There's more Your grandmother hid something Here in the paper You can barely see it I think it's a secret message Usa tinta invisible Invisible ink Really? Hmm Bueno Solo es jugo de limon Pero But it does the track So What's the secret? Don't know May I? Okay Let's take a look Dia gak ketangkap Bareng Jonah Jadi kayaknya Jonah Ngejar Lara sendirian Mungkin Awas kebakar Awas kebakar Symbolnya itu 3 X X mark Oke Cute grandma Are these points far from here? Nope Should we split up? Kayaknya saya salah Kayaknya saya salah Kayaknya saya salah Dia bukan Tump ya Saya kira semua DLC Tump ya Hmm Tap Tap Abbey's grandmother Mariana Use lemon juice as invisible ink To hide 3 X Like a classic treasure map Oke Oke Gak muncul di peta Oh Oh Baru sekarang muncul Oke 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 Oh oh Karatum Oh Saya jadi curiga Jangan-jangan Tump yang mau saya masukin sama Tump DLC itu sama lagi Entahlah ya Entahlah ya Kita Kita progress dulu aja Rasanya beda ya Tapi gak tau juga sih Gak yakin Disini saya lupa ada binatang liar atau enggak Tapi kalau gak salah di beberapa tempat itu Kalau kita balik lagi bakal ada jaguar deh Jadi mungkin kita harus sedikit hati-hati ya Satu ke arah sini kan ya Saya lupa ya Ini bukan eternal evil Mau quit Setiap kali pencet key Saya lupa kalau ini tuh Tuh Pintu Ini Pintu Oh 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 Oke Hah Ini Tombnya gitu Mungkin ya Ada something disini Kenapa Warnanya merah mengerikan gitu Kita Kayaknya gak bisa kesana Atau mungkin tuh jalan keluar ya Jadi mau gak mau kita kesini Oke Kenapa warnanya seperti kita lagi menuju ke underworld Uh lava ya itu ya Oh wow Tepat Dideket kuaknya ku ada lava keluar Kayak gini Extreme sekali Oke Mungkin Mungkin ini tombnya ya Gak tau sih Kalau tomb kan harusnya ada info ya Kita masuk ke tomb apa gitu Kayak biasa kan Oh Krip deh Hmm Oh 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 Oke kita bisa loncat kesana Buat pindah ke arah sana Tapi terus kita ngapain lagi Haa Oke Uh Nyaris 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 Almost Hidupnya Lara tuh penuh dengan nyaris ya Kayaknya tuh perlu kita puter juga deh dari sini Ya Oh wow Kenapa dia gak mau nempel sih Udah pencet Eh udah Udah di mesh malah begitu Liat gak Stand by tangannya Wow ini Ini bullshit Ini mirip kayak Di Kemaren ya Di bagian Sebelum ya Yang Pas Loncat ke Apa Lagi kabur dari yaksil kan Loncat ke yang deket terakhir ya Terus udah gitu gagal Entah kenapa Laranya gak loncat jauh Gak mau lari Dan dia gak mau pegangani sisinya Langsung jatoh Saya gak tau itu bug Atau mungkin kesalahan Saya loncat terlalu cepat Loncat kurang jauh Atau apa Tapi Ngeselin Oke Kali ini sukses Sebenernya jatoh ke bawah juga gak apa-apa sih Kekatannya gak runtuh Tapi Hey Whatever Sini Yakin Yakin Nyampe kesana Oke Aneh ya Dia gak Narik ke atas sendiri Harus Apa Diloncatin Kayaknya bener deh Ada Mungkin sedikit ya Kurang Pas gitu Atau Bahkan ngebug Mekaniknya Dan saya gak inget Pertama kali main kayak gini ya Udah cukup lama Oke Sekitar sini mungkin Saya punya feeling ini di timer Enggak Hmm Kenapa Kenapa pakai di timer ya Kenapa asalkan-akan itu bakal Ada waktu yang tepi Eh Kayaknya kita Kesana Turun kesana Loncat kesana Baru naik ke atas Oke Atau mungkin bisa langsung Loncat kesana kali ya Pakai grappling Tapi Hey Jangan ambil resiko ya Juri ski Drop Ooh What the Wow Hmm Tahap yang terjadi Tapi saya udah pencet E Saya udah pencet W Biar dia pegangan Laranya gak mau pegangan Dan Laranya gak mau ngegrep Ah Mungkin Gak mungkin ya Kalau keyboardnya ada masalah Harusnya kerasa Pas gimana Tombolnya ada gak keregister Hah Cukup ngeselin Tapi Whatever Kali ini bakal Dimash ya Fuck ya Oke Oke Haa Disini Sekali lagi Cukup Oke Sedikit kesini Biar pasnya Oke Oke Gak ada barang apapun Dan langsung kesini Ini kayak bukan Dump ya Ini kayak cuman Crypt deh Kayaknya saya salah ya Gak semua DLC itu Ke Kenapa ada suara-suara aneh disini Oh 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 Kita ngumpulin ini Berarti kita What the Oh Fuck no Oh Shit Ngebuang banyak ammo ya Amo yang super duper mahal Tapi Hey Demi Survival Lara Kenapa Gak ya Oke nice Kita dapet resource Yang bisa kita jual-jualin nanti Sayangnya adegan dia Motong masih Sangat slow Jadi Bear with me ya Kayaknya 5 mayat lagi Dia di ujung sana Gak ada kan Ya Kayaknya cuman ini Berarti Oh naik dari sana Harusnya itu dua alas Ini Ini Fox ya Keliatannya ya Bukan wolf ya Wolf kupingnya Rasanya gak sepanjang itu Dan bentuk ekornya gak kayak gitu Jadi katanya ini Fox Wild Fox Tapi saya gak tau Ada Fox segera gini Dan bahkan yang liar Sampai nyerang manusia Rasanya Wild Fox itu Ngerusaknya ngerusak Ladang dia Oh kejauhan Oke Oh keluar ke tempat Keluar ke tempat yang kita Oh Hah gak bisa di Oh gak bisa di trigger Sama ini Hah Biasanya bisa ya Oh Oh ke kanan Saya kira pegangan ke atas sana Salah Salah Saya pikir Kok rasanya gak ada pegangan Di atas sana ya Cuma dicoba loncat aja Tapi emang gak bisa ya Gagal Sedikit kesini mungkin Hmm Oke Kita balik keluar Berarti ke tempat yang satu lagi ya Berarti kita ngejelajahin dua Abby ngejelajahin satu mungkin Oke Kayaknya beneran ya Kita mungkin Abis dari ngumpulin tiga ini Ketemu tomb gitu Berarti mungkin Video ini fokus ke tomb DLC ya Gak sempet ke tomb yang satu lagi Gak tau juga sih Atau mungkin cuman ngumpulin tiga itu Dan gitu kita tau rahasia yang Ngasih hadiah Item gitu mungkin Equip Satu lagi ya Ya bener Ya seingat saya Saya lupa disini Atau di tempat yang lain Ntar ada Oh Oh yang ini belum dibaca Karena kurang profisiensinya gitu dulu Lupa ya Kayaknya kurang profisiensi deh Hmm The Incan goddess Of motherhood Earth and time Hmm She presided over fertility The harvest And planting Her body Was the mountains And she was also The cause of earthquakes People used to make Miniature pieces of clothing With highly intricate designs Solely for the purpose Of burning them In dedication to her That would account For the scorch marks On the floor And those brown stains Must be llama blood Hmm Satu lagi yang populer Sama di atas ada Monolith Oh Ini mengekirkan sesuatu yang disini Aku berdiri di tempat Di tempat yang terlalu Lepas Di tempat yang telah terlihat Yang tidak akan lalu terbuka Oh Area-nya di depan Oh Di tempat yang telah terbuka 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 Oh Oh, oke Kemana ya? Di sana gitu? Oh Kameranya ya Kamera mempengaruhi arah waranya Di sini? Hah Teka-tekinya Petunjuknya kurang Tempat mana mungkin? Yang ada tempat tinggi? Ngejaga pintu yang gak terbuka lagi Oh Oh, ini pintunya Dan ada panahnya Oh, oke Oke, oke, oke Oke Gak sengaja itu ya Terus Oh Oh, oh Bukan Bukan kayak kript lagi Langsung Penang di satu sisi Ayo klunya Oh, come on Kayaknya Lara lupa ingatan ya Terus sekarang kita balik ke Ke mana itu? Oh, ke tempat kita ngambil Itu ya Ke tempat kita ngambil misinya Lara Saya pikir saya punya Satu sisi Yang di sini Saya punya yang lain Sekarang apa? Sekarang kita putusnya Dan lihat apa Makanya kamu Beritahu kamu Pilar mengenai Makanya lebih baik Daripada orang Kami jumpa di tempatnya Oke Pilar itu kalau gak salah Cewek yang ngasih kita Questnya Saya lupa lewat Sini kalau gak salah Baliknya Oh, come on Oh, dapet satu Not bad lah Resource Yang bisa jadi money Oke Kalau gak salah Knight dari sini Terus Kiri Lewatin daerah lumpur Di kanan Lewatin camp ini Ya Sebentar Oh Kayanya Oh, disini Kayanya setiap kali kita Load peta Resource Bisa ke refresh ya Dan burungnya ada lagi Haha Nice Eh, kita jual lagi Gak usah deh Itu gak ada banyak kok Jadi kita langsung Ketempatnya si Pilar Oke Lari Kalau ini pendek Berarti saya salah ya Gak semua deals itu Tum Iya sih Juga pikir Abby-nya ada disini Oh Matanya gak ngeliat Akhirnya dengat Abby Aunty Kami menemukan sesuatu Di map grandma En realidad Tu cabello Tambien Podria estar Mejor Ahora Que te veo De nuevo Par de niñas Tampoco Femeninas Aunty Please Kenapa grandma Want me to have the map I deserve to know Hmm Hmm Recuerdas las historias Que tu abuela Solía contarte Cuando eras niña Sobre un lugar Mágico Escondido Construido Por tus antepasados Oh Oke But I grew up And she grew old And nothing magical Ever happened Ah Pero no Olvidó Su promesa Está ahí En tus manos Why now Hmm Ah Soy La guardiana Del maa Depende De ti Descubrir Su propósito Abby I'm sure Whatever is revealed In this map Will lead to That hidden place Annual answers I hope so All right Let's take a look If we place Each one of the fragments On the map Where they were found Like so That's the Chacana The Inca cross It represents The three levels Of existence The upper world The middle world Our world And the underworld Ah Okay Tambien Representa Las cosas Que nos hacen Humanos Como La capacidad De amar De actuar De ganar Sabiduría But if I'm remembering Correctly The center Of the Chacana Is said to represent Cusco The capital Of the Inca Empire Oh Okay In the context Of the map With hundreds of miles From there Hay muchas interpretaciones De la Chacana Cusco Un portal De un mundo A otro Tambien se dice Que es el ojo de Dios Un guardian Que vela Por todos nosotros So What are we looking for I mean This has to point to something Right Let's take a closer look Se jadi punya kecurigaan There has to be something We're not seeing Something There I thought it was A small blemish When I first saw it But in this light It looks like A Maya hieroglyph Maya That doesn't make any sense We are Inca What does it say? Hahil It means truth Okay Truth about what? I don't know Does this place On the map Mean anything to you? Grandma and I would sit there When she told me stories About the hidden place Hmm Talvez Encuentris Tus respuestas All Are you ready? Keep the map I'll meet you there Okay Saya punya kecurigaan Mungkin kita bakal nemuin Tempat dimana Yakshil muncul ya Karena Ini bakal jadi sedikit Ngespoiler Tapi Gak akan saya gitu Ceritain tentang Yakshil Cuman Aku pikir Kepala yang terlihat Familiar Tidak sampai Kepala yang saya Tidak sampai Kepala yang saya Bersambungan Itu Chikana Krosa Inca Ada banyak Interpretasi Krosa Dibatasi Bahkan Dibatasi Kepala yang di Inca Bahkan Orang Inca sendiri Gak tau ya Simbol Tidak Wow Jadi mereka tau itu Importen Tapi mereka gak tau itu Apa Sedikit aneh Kita Di sana Aku inginkan Itu adalah Blemish Ketika saya Pertama Menurut Tapi Dalam Lihat Ini Seperti Mya Hieroglyph Ini Maksudnya Benar Oke Oke Kesananya Perlu sedikit Mutrah Harusnya Ke arah sini Oke Kesana Hah Kes Enggak Saya gak inget Ada tempat Ini ya Ini Krip Kalau gak salah Iya Ini Krip Yang butuh Pakai Shotgun Saya gak inget Ada tempat Akses Itu ya Waktu Entahlah Oh Oke Tump ya Oke Kalau gitu Kayaknya Oh Buat nyari Petunjuknya Sudah makan Waktunya cukup lama Kayaknya Bagian kali ini Kita cuma bisa Tump yang ini Uh Yaudah Gapapa deh Tump DLC Harusnya Bakal rame Ini Karena si Tump DLC Sangat Menantang Tump DLC Susah Dan Menantang Rasanya Seingat Saya Oke Kenapa Ada dua Jalan Dan Kenapa Musiknya Seperti seakan Akan Kita akan Diserang Ada dua Keep radio close I'll stay In touch If I find Anything Sounds good And watch Your ass In there You can count on that Saya kira Abby bakal ikut masuk Terdekat gak? Perlu untuk buka gate Oh Asai-sai ya Gak yakin Gak yakin tapi Saya cukup Inget mungkin Ini nampakin api kalau gak salah ya Ya Okay Nampaknya buka gate ini seperti yang terakhir Oh Oh Ya Ya Saya ingat tempat yang ini Tapi saya gak ingat pemecahan teka tekinya ya Tidak ada cara untuk mengerikan pendula itu di sini Oke Pegangan kalau gak salah kita Terus ikut jalan Jadi saya baru saja ngebuang resurs ya Tidak ada cara untuk mengerikan pendula itu di sini Tidak ada cara untuk mengerikan pendula itu di sini Tidak ada cara untuk mengerikan pendula itu di sini Ya Ya Oke Oke Tidak di belakang ini tidak memiliki pendula itu Tidak ada apa? 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 Mungkin maen orang-orang kau bisa ditampil di sana Mereka tidak pernah kita tidak melihat diriku Tidak ada apa? Tidak ada apa yang telah mengerikan di sini Arntai di belakang ini dapat diganti Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja harus berfungsi seperti yang lainnya. Tentu saja harus berfungsi seperti yang lainnya. Tentu saja harus berfungsi. Ada telinga di sini. Luka besar yang berkumpul di kolumn kubus. Mereka menontonnya seperti sentinel. Tapi apa yang mereka menjaga? Anda punya kelihatan yang saya tidak tahu. Sekarang saya ingin saya berpengaruh dengan Anda. Tentu saja. Platform ini terlihat seperti kubus itu. Saya ingat harus ngapain. Oh f**k ini susah kalau tidak salah. Saya lupa sambil diserang atau tidak lagi sama musuh. Ya. Terus kita ke dorong naik. Kalau tidak salah mulai dari sini bakal ada musuh. Bisa muncul. Jangan lupa. Masa kubus itu mungkin berfungsi seperti yang di pintar. Aduh, siapa-siapa yang sangat sibuk mempunyai sakit kepala atau mereka tidak meninggalkan. Tunggu, ada darah di sini. Mereka, mereka kayak terjebak di sini dan dipanah sama yak shield. Oke, shotgun kita siap ya. Biarpun ammo-nya nggak banyak tapi, hey, ini shotgun. Bisa nge-one-shot sebagian besar yak shield. Oke, ini kita nyalain dulu. Terus bisa ke atas lagi. Aduh. Oh. Per-seismic imaging results, 25 November 1983, massive oil fields beneath the village. Aku telah mengambil penelamatan fisik dari area, dan bisa menjadikan ini sebabnya. Terus mengharapkan operasi penuh penuh dengan penuh. Kenapa, yang benar-benar yang akan kembali ke gelap. Pertamaian memang bisa. Terus mengharapkan, mengharapkan keadaan 01, jika penuh ke arah tidak terjadi. Kami tak bisa mencoba lihat... Ah, menarik. Raporan telah menutup di tengah-tengah. Kita harus kembali ke bawah untuk membawa platform kembali. Belum matilah ya. Oh. Dari mana lagi? Dari mana lagi? Oh. Oh. Oh, kita butuh naikin yang ini sekarang. Tapi kenapa musiknya berubah? Kita bakal diserang. Kita bakal diserang. Kita bakal diserang. Fuck ya, fuck ya. I hate yak shield. Oh my god. Wow. Hah? Ada akses turun. Tapi kita gak bisa buka. Oke. Kenapa? Kenapa saya was-was terus ya? Oh. Ada akses kesana. Ini buat ngeluarin gasnya ya. Mungkin kita loncat dari sini ada surat lagi. Oke. Jadi bukan yak shield yang ngebunuh dia. Tapi Mareno Ortis neneknya. Abby ya. Abby. Aku menemukan notinya. Ini dikaitkan oleh ibu kamu. Dia mengatakan untuk membunuh seorang lelaki untuk melindungi dirinya dan tempat. Dia menyebutnya orang lelaki yang hilang dari Polvernier. Apakah itu maksudku? Aku ingat. Aku ingat. Ketika aku kecil. Ada... Ada caranya. Satu pekerjaan hilang. Mereka gak pernah menemukan dia. Ketika setelah itu. Lelaki dari minyaknya kering. Dan Polvernier tinggalkan. Makasih... Bunuh orang itu. Makasih. Aku tak percaya dia untukmu. Oh tapi secara waktu... Harusnya belum ya. Kita dapet quest yang ini kebuka sebelum kita ketemu yak shield. Jadi mungkin tempat yang ini gak berhubungan sama tempatnya yak shield ya. Mungkin. Jadi mungkin di tempat ini kita masih aman. Mungkin di tempat lainnya baru. Cuman yang saya ingat yang paling susah itu ntar ada yang... Saya lupa opsional atau bukan. Tapi yang dungeon itu isinya piranha. Itu sangat susah. Ini kita percuba gak bisa kesini. Oke aman. Oke survive. Turun dari sini kayaknya... Kayaknya hidup ya. Oke. Gasnya kalau gak salah dari arah sana. Perlu kita turunin lagi. Eh... Kita bikin satu lagi deh. Yup. Tidak. 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 Hampir mengantar nyawa. Kesini? Tidak mungkin di bawah. Tidak seperti ini. Seperti ini. Baiklah. Seperti ini. Sejauh ini. Harusnya ada tempat-tempat lainnya. Coba ya kita dorong dulu yang ini. Dengan harapan gak keluar yak shield. Dan gitu kita jelajahin ke kanan. Kayaknya gak ada apa-apa. Tapi terus kita mendarat dimana? Disana? Entah lah ya, entah lah ya. Oke. Kayaknya ada tempat untuk berjalan. Dukumen lagi. Ini saat kamu belajar benar-benar tentang kehidupanmu. Dan tergantunganmu untuk masa depan. Kamu adalah guardian, Abigail. Seperti aku. Kayak. Asi aku minta sebelumnya, dan dia sebelumnya, dan sebagainya. Dan sebagainya. Dan sebagainya. Dan sebagainya ke masa di Queen Abarane. Mata multitudin. Sekarang lama. Oh Hmm Wow Dia Ternyata keturunan Queen ya Ha Queen Abar aneh Abby, aku ada jurnal ayammu di sini Ini... dia menulis untukmu Kamu ingin membaca itu sendiri Itu mungkin banyak, terlihat seperti tempat untuk menjelaskan Oh, oke Kamu tidak bisa mempercayai saya seperti itu Ayo, apa yang dia bilang? Yang kurangnya You're a descendant Of the Maya Queen Abarane On your grandmother's side You're the latest in a long line of protectors That What? Queen Abarane Grandma is related to a Maya Queen Wait, I'm related To a Maya Queen Yes Hero looks like a place to cross Hmm This day He has gotten way too heavy Bilar's got a lot of explaining to do Oke Hmm, ini dulu ya Ada... Ya, ada tempat disana Sebelum saya aktifin tuh Saya takut saya paling aktifin stotutnya bakal muncul Oh Oke Itu kayak ritual pemakaman di belakang ya Mayatnya dijadiin senjata gitu Abby Aku menemukan mural yang menemukan Yang menunjukkan perjalanan yang hebat di sudut Dari Mexico ke Peru Hmm Tidak ada orang yang menikmati raja Yang menemukan raja Yang menemukan raja Yang menemukan raja Amaya Queen Yang menemukan raja 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 Itu saja Ayah Ini saatnya nyoba-nyoba Saya gak inget mana aja yang bakal runtuh Dan mana aja yang Aktif Oke Oh Kenapa? Iya cuman Ini Oh Oh itu 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 Ada sarcofagus disini Ini cantik Pastinya royalti Ini adalah sarcofagus Seperti kofi Benar-benar seperti kofi Kau kira-kira Kau kira-kira itu adalah Kau kira-kira Siapa yang terburuk disini Mereka sangat berhubungan dengan tempat ini Dan sebabnya Mungkin makamnya si queennya kali ya Emas Gold Kita bawa pulang Gak di cek sarcofagusnya Lara Lara Grenadier Craft grenades Still have explosive damage Huh Oke Oh Doom complete Forge of destiny Oh Ehm Sarcofagusnya gak di cek Saya pikir kita bakal ngecek dulu sarcofagus Sebelah ngambil skill Ternyata enggak ya Hmm Dan bahkan gak nge-deal sama jebakan yang muter-muter itu Hah Kayaknya Kayaknya kayak ada yang Kayak ada yang salah atau ada yang kurang ya Sebentar Bisa Bisa kita cek gak area tumpeh Di peta gede mungkin Kozumel Ini itu yang Ini itu yang apa ya Oh kotanya di Meksiko ya Oke Tum 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 Saya nyari tumpeh ya Gak ada ya Saya mau ngecek area tumpeh Kita ada 100%in belum Dan gak nambah ya tumpeh diberesin Ini tumpeh ini bukan tumpe DLC Tumpe DLC gak kedaftar kayaknya Hah Gak muncul jadi gak bisa ngecek status progresnya Saya takut ada yang kelewat Karena rasanya aneh ya Lara itu kan Sebagai seorang arkeolog Apa ada yang gak penasaran sama Sarcofagusnya sama tumpeh Itu tumpeh siapa gitu Petunjukah apakah Di skip aja Langsung ambil skillnya Kurang 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 memuaskan endingnya Dan ya gak muncul yak shield Karena mungkin Misi ini keluar Sebelum kita ketemu yak shield Jadi emang gak ada yak shield disini Dia yang lain saya gak yakin ya Mungkin ada mungkin gak Ah di ceritanya sama ini Oh Box of X Shil? Mariana me dijo Que lo que había nacido En ese lugar Se había perdido Hace mucho tiempo Pero Dijo que Que el mensaje Que contenia Siempre Perduraria Era un mensaje De esperanza Para el futuro Hmm Jika kau tahu tentang ini, kenapa kau tak beritahu aku? Lo siento, pero lehice una promesa a Mariana Jadi, apa? Aku sepatutnya menerima bahwa aku Maya kemudian? El linaje de Avarane sehidupai diluido a lo largo de los siglos, pero tu desiendes de ella Jadi, apa maksudnya? Hmm Eres una guardiana abideo Como Mariana y su madre antes que ella, desde los tiempos de Avarane Aku tak bisa menjadi guardiana, aku punya responsabilitas disini, aku... Hmm 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 She said it was her job to keep it story, to keep it safe She promised that one day she would show me where it was, and then I'd be the keeper of it story No olvido su promesa, es una forma diferente de mostrarte It's so like her, isn't it? She couldn't just tell me how to make a treasure hunt out of it Dianya sangat berisiko ya Bisa dengan mudahnya Abby mati Bisa dengan mudahnya Abby mati But a veces era peor ke un dolor de muelas Abby, I think I'll leave you two alone to talk about things Sounds like you've got some catching up to do Thanks Lara Here, I want you to have this for all your help And before you say anything, it's customary, so you kind of can say no Thank you Tomb, karena seinget saya dulu saya main semua DLC Tomb, deh Tapi... Mungkin nggak ya Oke, nggak ada... Diari Lara Di bagian terakhir ada diari Lara ya Cuma nyeritain tentang unorato yang ketangkap gara-gara Lara Nggak gitu penting, cuman saya baru sadar begitu saya buka camp Ada diari yang sayangnya nggak ikut kerekam, tapi hey whatever lah Oke, udah cukup panjang, jadi akan saya akhirin sampai disini dulu ya Untuk bagian kali ini dari Shadow of the Tomb Raider Echoes from the Past beres Kita ngeberesin tomb optional, tomb DLC The Forge Forge of Destiny kalau nggak salah Nggak muncul sih tempatnya, menyebalkan Ah, The Forge, ya The Forge Kita udah ngeberesin misi yang The Forge Nama tempatnya kalau nggak salah Forge of Destiny Ini yang keliatannya di hint-hint Mungkin tempat dibuatnya Dagger of Chakjil dan Box of Ixchil Nggak tahu ya, itu cuman teori saya doang Nggak ada petunjuknya, nggak ada yang nge-hint kesana Ini cuman pendapat saya gitu Ini teori saya kalau mungkin dibangun disana Karena katanya kan Maya Queennya ngebangun sesuatu yang Apa penting ya, yang bagus, yang hebat gitu kan disana Jadi mungkin gitu ya Oke, next part Kita cuman ada satu tomb Rencana sih, apalagi kita ngeberesin dua Kita ngeberesin tomb DLC ini sama kita ngeberesin tomb ini Tapi ternyata Tomb DLC panjang ya Jadi, yaudah next part Kita skip tomb yang itu Kita tunggu ada tomb lain Dan kita lanjut main quest disini ya Di antara video ini kayaknya Mungkin besok siang saya bakal Beresin side quest ini ya Mungkin pendek, mungkin nggak Cuman saya coba beresin ini Karena nggak penting harus side quest-side quest kayak gitu ya Yang hijau biasa Yang bukan ada tanda shadow ya Oke, terima kasih telah menyaksikan Dan sampai jumpa di bagian berikutnya Ciao